Intro Kami awali berita pada hari ini Pemirsa SMP Islam Dewan Da'wah Tambun Bekasi Mengadakan aksi pelajar bela Palestina di Aula Pusdiklat Dewan Da'wah Jalan Kampung Bulo No. 82 Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Kali ini mengundang perwakilan seluruh sekolah yang berada di Tambun Selatan dan sekitarnya Yang berjumlah 30 sekolah Mulai dari tingkat TK sampai dengan mahasiswa Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 Sabtu 25 November 2023 Toko masyarakat yang hadir dalam acara ini Yaitu perwakilan MUI Kota Bekasi dan juga MUI Pusat Setul dan Hasan Seluruh pengurus Dewan Da'wah Tambun Bekasi Dan hadir juga Syekh Palestina Syekh Abu Iyas Seluruh hadirin yang hadir serentak berteriak dengan kompak Free Free Palestina Beberapa penampilan yang ditampilkan para pelajar Dewan Da'wah Tambun Bekasi Mulai dari pembacaan ayat sosial Quran, pidato tiga bahasa, penampilan drama teaterikal, dan puisi Palestina Juga orasi Ada pun bazar diselenggarakan wali murid dan juga para pengurus Dewan Da'wah Dalam sambutan ketua Pak Admitia Rais M. Soleh Mengucapkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu bukti dukungan terhadap Palestina Ini bukanlah permasalahan negara yang jauh Tetapi permasalahan di Palestina adalah permasalahan keimanan bersama Berita selanjutnya Pimpinan Ranting Muhammadiyah, PRM, Pekajangan Barat 4 Cabang Pekajangan Kabupaten Pekalongan Menggelar Musyawara Ranting Dengan mengambil tema Majukan Pekajangan Barat 4 Mencerahkan Semesta Pimpinan dan Panitia Musron Mengadakan acara Jalan Sehat Warga Yang diikuti lebih dari seribu orang Dan pembuatan KTAM Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Yang dilakukan kolektif on the spot berjalan dengan lancar Acara Jalan Sehat mengambil slogan Merajut Uhua Membangun warga ini dilaksanakan jam 07.00 WIB Yang dilepas pimpinan Ranting KYHJ M. Irizal Fadoli Acara puncak Jalan Sehat diakhiri dengan pembagian Grand Door Press Yakni mesin cuci dan sepeda gunung Dan lebih dari 150 hadiah lainnya Menjadi bagian dari rentetan kegiatan Musron Langsung oleh Ketua Ranting Pekajangan Barat 4 Irizal Fadoli Pembuatan KTAM on the spot adalah bagian yang sangat menarik Karena langsung dikawal tim PWM Jawa Tengah Dan digratiskan pimpinan Ranting Ketua Ranting menyampaikan bahwa kegiatan ini sengaja disiapkan Guna menambah keanggotaan warga Muhammadiyah Berita selanjutnya di lansir oleh Radar Bekasi Mini market di Jalan Dewi Sartika Mergahayu Bekasi Timur di Satroni Kawanan perampuk bersenjata tajam Ahad 26 November 2023 Satu pegawainya mengalami luka bacok Buntut aksi nekat para pelaku Peristiwa diketahui terjadi sekitar pukul 03.30 dini hari Pekerja mini market Cesar Nasyatung Hoyer 20 tahun bercerita Dirinya berada di kasir dan kawannya Muhammad Emir 24 tahun sedang berada di kamar Menurut kesaksian Cesar tiba-tiba datang 4 orang ke area kasir Para pelaku masuk masing-masing memakai masker dan jaket hoodie Setelah masuk ke toko dan di depan kasir Tepat di depannya para pelaku langsung mengancam dirinya Tiga pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis culurit Dan satu orang menodong pistol Lalu dirinya diminta kunci berangkas Tapi kunci berangkas tidak padah dirinya Melainkan dipegang rekannya yang bernama Emir yang berada di kamar mandi Berita selanjutnya DPD-PKS Kota Bekasi Menggelar pendidikan politik sekaligus konsolidasi pemenangan pemilu 2024 Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi Di sini menjadi nyalah setelah sekian lama melakukan hidup sebagai seorang Buddha Adalah Kiai Hadithan Marulayu yang juga salah satu ketua MIPI Kota Bekasi yang mengislamkan Masa si Yasuki dengan berkansi hadat Kemudian ditutup dengan ruang Siap-siap yang ini bakalan makin asik Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi Saksikan Sha'i Muntalif setiap hari Selasa Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi Berita selanjutnya DPD-PKS Kota Bekasi Menggelar pendidikan politik sekaligus konsolidasi pemenangan pemilu 2024 Di Geraha SS Jalan Boulevard Galaksi Bekasi Selatan Kota Bekasi Ahad 25 November 2023 Konsolidasi ini memberikan pembekalan kepada calon anggota dewan Dan tim suksesnya untuk mampu memenangkan pemilu di dapil masing-masing Materi yang disampaikan arah sumber sangat penting Karena materinya benar-benar akan dapat membantu tim ses calon dewan Untuk meraih suara pemilih Konsolidasi ini mengambil tema Moto Kota Bekasi Putih Jabar Putih, Indonesia Putih Kami akhir berita pada hari ini Taksaka Club Bekerjasama dengan Panji Buwono City Menggelar Ghost Place Panji Buwono Swim Competition Di kolam renang Ghost Place Panji Buwono City Jalan Pertamina Raya Kedau Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Ahad 26 November 2023 Acara tersebut dihadiri 600 peserta dari berbagai daerah Kejuaraan ini juga didukung Akuatik Indonesia Kota Bekasi Arena Great Indonesia Akuatik Sosro Dan Kampina Acara ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk pencarian bibit atlet dan komitmen Panji Buwono City Dalam mendukung gaya hidup sehat melalui fasilitas olahraga yang ada Hadir dalam acara tersebut pemilik Panji Buwono City Sigit Pratama dan Jimmy Reynold Yang mewakili Ketua Akuatik Indonesia Kota Bekasi Dalam sambutannya Sigit Pratama menjelaskan Pelaksanaan Ghost Place Panji Buwono Swim Competition ini merupakan wujud komitmen Pengembang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Utamanya mendukung gaya hidup sehat Secara spesifik Sarana kolam renang ini memang disiapkan untuk mendorong masyarakat lebih konsisten berolahraga And that was the news for today Stay tune Bekasi CTN News Actual and Up To Net I'm Tiffany Hedy Ramamwati See you in the next time Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton